Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan intensitas tinggi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto menjelaskan, secara umum wilayah Jabodetabek sudah mulai memasuki awal musim hujan. Memasuki awal Desember 2023, secara umum wilayah Jabodetabek sudah mulai memasuki awal musim hujan, dan berdasarkan analisis dinamika atmosfer, dalam sepekan ini dapat dianalisis, bahwa terdapat potensi peningkatan kondisi cuaca di wilayah Indonesia, termasuk wilayah Jabodetabek dalam beberapa hari ke depan, kata Guswanto dalam keterangan resminya, Jumat, 1 Desember 2023. Guswanto mengungkapkan, peningkatan kondisi cuaca tersebut, dipicu oleh peningkatan aktivitas MJO atau Maden Julian Oscillation, dan diperkuat dengan aktifnya fenomena gelombang rosbi ekwatorial di sekitar wilayah Indonesia, serta terdapat pola-pola pusaran angin yang menyebabkan terbentuknya area perlambatan dan belokan angin. Sehingga turut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dalam skala yang cukup masif, terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah, termasuk wilayah Jabodetabek, ujar Guswanto. Lebih lanjut Guswanto mengatakan, untuk perakiraan cuaca Jabodetabek dalam sepekan ke depan, secara umum masih berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan. Terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Jabodetabek bagian selatan, seperti sebagian besar kota Bogor, sebagian besar kabupaten Bogor, sebagian besar kota Depok, sebagian besar Jakarta Selatan, sebagian besar Jakarta Timur, Jakarta Barat bagian selatan, kota Bekasi bagian selatan, kabupaten Bekasi bagian selatan, dan sebagian besar kota Tangerang selatan, serta kabupaten Tangerang bagian selatan. Mengingat saat ini wilayah Jabodetabek mulai memasuki periode musim hujan, perlu mengetahui potensi risiko yang dapat terjadi di lingkungan sekitar, apabila terjadi curah hujan tinggi, Pungkas Guswanto. Terima kasih telah menonton!